hai hai assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel ku alhamdulillah kali ini aku bisa share video lagi seperti biasa ya aku share rutinitas harian aku di rumah dan teman-teman apa kabarnya semoga kalian semua selalu sehat bahagia dimudahkan urusannya dan dilapangkan rejekinya amin dan untuk kegiatanku hari ini aku mulainya itu di sore hari ya aku mulai beraktivitas di dapur dulu ini aku rapikan untuk semua piring yang udah aku cuci ini tuh udah kering ya jadi aku taruh pada tempatnya masing-masing begitu juga dengan food container ini aku tata ya di dalam rak kayak gini jadi nanti kalau mau dipakai itu tinggal ambil aja oke next teman-teman jadi sore hari kayak gini tuh enak banget kalau makan cemilan ya dan karena di rumah itu yang ada hanya pisang aja jadi yaudah langsung aja aku eksekusi aku mau goreng pisangnya nanti tinggal ditambahin topping aja paling aku tambahin topping keju, meses dan juga susu kental manis seperti biasa ya selalu bikin cemilan yang simple aja biar gak ribet-ribet juga nah ini untuk pisang yang sudah aku kupas langsung aku potong bagi dua ya terus mau langsung aja aku goreng oh iya bagi teman-teman yang mau samaan dengan teko minyak goreng yang aku punya nanti untuk linknya aku taruh di description box ya itu sudah pernah aku unboxing tapi di video reels jadi kalau teman-teman yang mungkin belum berteman dengan aku di instagram jangan lupa follow ya oh iya aku tuh kayaknya sempat ya share juga itu di short video semoga teman-teman juga nonton oke ini untuk pisangnya udah mateng langsung ya aku tambahin toppingnya alhamdulillah ini untuk pisangnya itu udah siap ya jadi aku bawa ke kamar depan untuk pak suami yang lagi belajar disitu dan ini aku mau langsung beberes dulu jadi ini untuk karpet aku angkat karena aku mau sapu-sapu terus seperti biasa ya untuk cover sofa dan bantal sofa juga itu aku rapikan nah ini juga di bawah sofa itu tak lupa ya aku sapu-sapu karena disitu juga kan biasanya suka berdebu jadi rutin aku sapu dan teman-teman untuk kali ini aku nggak pelantai ya nanti aja dan ini aku sudah lanjut sapu lagi di ruang tengah untuk kamar depan itu aku skip ya terus nanti aku lanjut sapu lagi ke ruang makan dan juga dapur oh iya semoga teman-teman nggak bosan ya dengan video-video yang aku share yang kayak gini-gini aja yang tentang kegiatan seputar ibu rumah tangga di rumah pada umumnya ya semoga teman-teman tetap suka dan mungkin saja bisa terhibur juga dengan video-video yang aku share nah ini untuk di bagian dapur udah hampir selesai aku sapu dan setelah ini aku mau lanjut lagi dengan melipat pakaian jadi aku tuh sering lipat pakaian itu di depan tv kayak gini ya teman-teman sambil lipat pakaian sambil nonton juga dan untuk semua pakaian itu aku balik dulu ya teman-teman biar nanti itu tinggal dilipat aja biar nggak terlalu lama juga dan alhamdulillah cuaca di tempatku pagi hari ini tuh cerah ya teman-teman jadi semua pakaian itu kering tapi di sore harinya itu turun hujan nah ini tuh teman-teman aku tuh belum selesai untuk lipat pakaian aku ditelepon sama teman aku kita itu mau ambil jahitan ya teman-teman di tukang jahit dan ini tuh udah gerimis karena kami juga itu udah janjian sama tukang jahit jadi yaudah aku pakai mantel aja dan setelah ini tuh aku lanjut ke rumah teman dulu aku jemput teman setelah itu baru kami lanjut ke tukang jahit tapi pas sampai disana itu aku video ini tuh nggak banyak ya teman-teman hanya sekilas aja kayak gitu nah ini aku udah sampai di tukang jahit oke singkat ceritanya ini aku udah balik lagi ya ke rumah ini aku tutupkan Gordon dulu karena ini tuh udah mau gelap gitu ya udah mau menjelang maghrib jadi untuk pintu dan Gordon semuanya aku tutup dan aku lanjut lagi dengan lipat pakaian Alhamdulillah ini aku udah selesai lipat pakaian dan aku mau lanjut lagi dengan menyetrika jadi untuk semua pakaian itu nggak aku setrika ya teman-teman aku setrika itu hanya beberapa pakaian aja yang biasanya aku pakai ke luar rumah maupun untuk berangkat kerja kayak gitu aja biar hemat tenaga juga dan hemat listrik dan ini tuh teman-teman aku belum selesai menyetrika tapi mati lampu ya dan akhirnya untuk kerjaanku itu aku tunda tapi nggak lama itu udah nyala lagi dan aku tuh nggak lanjutin videonya ya teman-teman karena udah mager juga pas mau videoin oke ini aku lanjut lagi ya di pagi harinya dan aku masih pakai baju yang sama ya karena ini tuh masih bersih menurut aku jadi biar sekalian kotor aja nah ini tuh yang pertama aku mau masak nasi dulu dan aku kalau cuci beras itu biasanya 3 kali ya teman-teman tapi yang aku videoin itu hanya sekali aja biar nggak makan durasi karena nanti kepanjangan ya nah ini pak suami minta dibuatin teh jadi ya udah aku langsung aja ya buatkan dua untuk pak suami satu dan untuk aku satu dan yang salvok sama cangkir yang aku punya ini ini aku belinya itu di Mr. DIY ya teman-teman kalau teman-teman yang mau samaan bisa cek langsung di sana di toko Mr. DIYnya nah ini udah selesai aku buatkan tehnya oke ini aku mau langsung masak-masak aja ya teman-teman jadi aku tuh nggak videoin lagi ya untuk proses persiapan bumbu-bumbu dan bahan-bahan yang mau aku masak karena kalau aku videoin itu makin lama aja ya teman-teman jadi beberapa video aku ini tuh aku udah jarang banget videoin proses persiapan memasaknya ya teman-teman aku langsung videoin itu pas masak-masaknya aja biar nggak terlalu lama juga karena yang aku masak-masak juga ini kan masakan yang itu-itu aja sih nggak ada masakan yang baru dan juga selalu berulang-ulang kalau teman-teman yang sering nonton video aku kayaknya udah bosan ya lihat masakan aku itu-itu aja dan aku juga itu kan kurang pintar masak gitu ya teman-teman makanya selalu masak yang itu-itu aja nah ini tadi tuh aku goreng terong terus ditungkus sebelah itu aku goreng ikan nah untuk terongnya itu aku mau bikin terong balado aja nah ini untuk bumbunya itu teman-teman pasti udah tau ya nggak perlu aku sebutin lagi dan ini aku sambil masak seperti biasa juga aku selalu sambil dengan nyuci peralatan dapur yang aku pakai untuk masak ya biar lebih cepat aja apalagi kalau aku kan biasanya food prep kayak gitu jadi kalau aku masak-masak kayak gini juga kan untuk food kontenernya itu ada yang kotor juga bekas aku pakai untuk food prep kayak gitu nah ini untuk bumbu baladonya itu tadi airnya udah menyusu terus aku tambahin minyak goreng juga tambahin kaldu, garam dan juga sedikit kecap ya dan aku langsung masukin terongnya dan aku tuh kalau bikin balado kayak gini tuh selalu suka pakai kecap ya teman-teman entah itu untuk ikan maupun saiguran kayak gini aku selalu tambahin kecap nah ini aku lanjut lagi ya potong-potong untuk ketimunnya terus ini untuk ketimun juga aku taruhnya di wadah gelas bos kayak gini ya Alhamdulillah untuk makananku hari ini udah siap dan dapur juga udah bersih itu tinggal teflon aja yang belum aku cuci karena masih panas ya jadi nanti tunggu dingin aja baru aku cuci nah ini lanjut lagi ke kamar oh ya kemarin itu ada yang komen katanya untuk gulingku itu semuanya udah pada kempes gitu ya teman-teman jadi aku nggak paham juga sih untuk standar ketebalan untuk bantal orang yang komen itu seperti apa tapi kalau menurut aku sih Alhamdulillah ini belum kempes jadi kalau teman-teman mau mencari video yang rumahnya estetik itu sepertinya teman-teman salah channel ya aku tuh untuk video aku itu bukan yang estetik rumah juga itu sederhana aja dan kalau teman-teman yang ikutin aku sejak awal kayaknya pasti tahu ya proses aku untuk tumbuh rumah aku itu seperti apa atau kalau teman-teman yang belum tahu untuk tumbuh rumahku itu seperti apa bisa scroll ya untuk video-video aku yang lama kayak gitu biar teman-teman tahu dan ini juga itu kan semuanya itu butuh proses ya teman-teman jadi kalau teman-teman mau lihat yang indah-indah dan yang bagus-bagus itu teman-teman jangan ke channel aku cari aja channel-channel yang lain yang mungkin bisa lebih baik dan lebih bagus yang bisa pemandangan teman-teman itu bisa merasa senang gitu ya jika melihat rumah-rumah mereka kayak gitu aduh mohon maaf ya aku curhatnya jadi kepanjangan gitu nah ini tuh pakaian yang aku setrika semalam yang pas mati lampu itu jadi ini di pagi harinya baru aku rapikan jadi teman-teman segini dulu ya untuk videoku kali ini mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dari aku ya terima kasih sudah nonton sampai akhir wassalamualaikum terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi